hai hai kembali lagi di channel cross chat by wii di video berikut ini kita akan buat tas granny lagi untuk bahannya kita pakai ada benang polycherry hot penrose di nomor 4 nah untuk pembuatan granny ini kita bisa menggunakan benang sisa tapi harganya tidak dihitung sebagai sisa ya karena proses pembuatannya sama saja seperti memakai benang dari gulungan baru langsung saja ke cara pembuatannya kita buat magic ring kemudian tiga rantai sebagai satu double crochet dan kita buat dua double crochet lagi setelah itu kita buat tiga rantai dan tiga double gulungan lakukan cara ini sampai mendapatkan empat selamat menikmati kemudian kita ambil benang warna maroon slip stitch lagi buat tiga rantai sebagai satu double crochet dan kita tambah dua double crochet lagi lalu tiga rantai dan tiga double crochet masih di space ini lanjut membuat tiga double crochet tiga rantai dan tiga double crochet di setiap sudutnya seperti ini lalu kita slip stitch lalu ambil benang warna kuningnya buat lagi tiga rantai dua double crochet tiga rantai dan tiga double crochet lalu di space ini kita isi dengan tiga double crochet lakukan cara ini berulang sampai selesai satu putaran setelah itu kita slip stitch lagi sambil mengganti warna warna kuningnya buat satu rantai kemudian satu single crochet karena ini ada tiga double crochet jadi kita buat tiga single crochet di bagian atasnya lalu di space tiga rantai ini kita isi dengan empat single crochet lanjut membuat satu single crochet di setiap lubang dan empat single crochet di space sudut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian depannya kita buat berhadapan seperti ini ya lalu kita hitung di bagian pinggirnya ini atau bagian sudutnya 1, 2, 3 kita mulai di lubang ketiga ini kita hitung juga 1, 2, 3 di bagian ini kita buat 1 rantai kemudian 1 single crochet di setiap lubangnya selamat menikmati nanti kamu akan mendapatkan 13 single crochet akan berhenti di bagian ini dan menyisakan 2 lubang rantai di bagian sudut seperti ini ya buat 1 rantai kita putus benangnya kita lanjut menyambung bagian lainnya untuk menyambungnya ini lakukan saja bagaimana kamu lebih enaknya nah ini sudah selesai seperti ini ini sudah aku buat duluan sekarang kita akan menyambungnya di bagian ini kita buat berhadapan bagian depannya seperti ini dan lanjut kita membuat single crochet 1 single crochet di setiap lubangnya jangan lupa ya di bagian ini kita hitung lagi di lubang ketiga dari sisi samping satu dua tiga di bagian ini juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah dapat 13 single crochet ini hati-hati ya perhatikan baik-baik kita memulainya dari bagian ini kita ulangi sampai selesai nah seperti ini kita akan membuat pinggirannya ya kita akan mulai dari bagian ini jadi nanti supaya sambungannya itu tidak terlihat di bagian atas tasnya buat satu rantai kemudian satu single crochet di setiap lubang lakukan sampai sini lakukan sampai sini kita ke lubang ketiga nah untuk di bagian sudutnya ini ada 4 lubang rantai seperti ini di lubang pertama kita isi dengan satu single crochet di lubang kedua kita isi dengan dua single crochet di lubang ketiga isi dengan dua single crochet dan di lubang keempat satu single crochet lalu di lubang kedua dan ketiga tadi kan kita isi dua single crochet kita hitung lagi satu dua kita beri penanda lanjut membuat satu single crochet di setiap lubang sampai ke bagian ini nah sudah sampai di bagian sudut kita ulangi cara yang tadi supaya lebih paham di lubang pertama kita isi satu single crochet di lubang kedua dua single crochet di lubang ketiga dua single crochet dan di lubang keempat satu single crochet nah dua lubang ketiga nah dua lubang kita isi dua single crochet tadi kita beri penanda ini dua dua kita beri penanda di lubang kedua dan ketiga lakukan cara ini sampai selesai satu putaran setelah satu putaran kita slip stitch di single crochet pertama lalu satu rantai lalu satu rantai dan buat satu single crochet di setiap lubangnya nah sudah sampai ke bagian penanda di bagian penanda ini akan kita isi dua single crochet di setiap lubang dua single crochet di bagian penanda di bagian penanda satunya lagi dua single crochet lanjut membuat satu single crochet di setiap lubang dan di setiap sudutnya nanti kita buat seperti yang baru kita buat tadi ya dan nanti hasilnya seperti ini setelah dua putaran kita tambah satu putaran lagi hanya di tiga sisi saja ya ini bagian samping kita hitung dari yang kita isi dua dua tadi kita ambil di lubang ketiga buat satu rantai kemudian satu single crochet di setiap lubangnya nanti di bagian sudut ini tidak ada penambahan lagi selamat menikmati Nah untuk pemula, aku kasih tips di bagian slip state ini, kita buat di sini ya. Ini yang lubang kecil kita skip, jangan diisi, nanti jumlah SC-nya kelebihan. Ini kita lanjut membuat satu single crochet di setiap lubang. Jangan lupa nanti di bagian ujung ini, kita betul-betul cari mana yang akan kita akhirin. Nah ini di lubang yang kita isi dengan dua SC tadi, kita buat di bagian ini ya, supaya hitungannya sama. Sudah kita buat dua sisi, sekarang kita akan menggabungnya saja. Kita akan menggabung dari bagian dalam, jadi nanti sisi yang rapi ini atau sisi depannya kita buat berhadapan. Dan ini tinggal kita buat satu single crochet di setiap lubang untuk menyambungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu untuk bagian atasnya ini, kita akan buat single crochet keliling, atau satu lubang kita isi dengan satu single crochet. Sampai ke bagian atasnya ini, setelah itu, di bagian ini kita buat tiga rantai. Lanjut kita membuat satu single crochet di bagian sebelahnya ya, ini akan kita selesaikan. Sudah selesai satu putaran, sudah kita slip stitch, lalu kita buat satu rantai dan kita buat single crochet mundur. Nah, aku bilangnya atau nyebutnya seperti itu ya, karena kita buatnya ke belakang seperti ini. buat sebanyak satu putaran. Nah, karena ini tadi tiga rantai, jadi akan kita buat tiga single crochet mundur. lanjut ulangi cara yang sama sampai satu putaran. Dan hasilnya seperti ini untuk bagian talinya sudah ada di video sebelumnya. Terima kasih yang sudah nonton videoku sampai habis. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku. Nantikan video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!